Hai jam berapa dari Banyuwangi 12 sampai sini jam 9 lebih setengah 10 Oke nah ini yang diponis glukoma itu Oke ini apa ini ada ini anak-anak ya oke ikut nyaksikan juga ya jadi ini sebelum diobatin di sini aja dekat sini aja saya senter ya buka mata yang lebar dilihat dua-duanya ah boleh ya oke di dalam bola mata ini sudah hijau ya enggak ada itemnya anu jadi ya ini di senter ini kan kelihatan hijau ya nah ini sinar kelihatan enggak Bu Iya agak ya ada remang-remang ada masih ada ya remang-remang coba tangan Ibu digerak-gerakan di depan mata matanya dibukain kelihatan ada tapi remang-remang kelihatan bentuk tangan nggak kelihatan 12345 udah masih kelihatan masih kelihatan oke ini apa adiknya ini kelihatan nggak anak kelihatan di sini kelihatan agak mundur dikit Pak masih kelihatan Hai masih kelihatan anaknya itu yang situ Hai dia nggak kelihatan nggak kelihatan jadi kok agak jauh sikit sini enggak kelihatan jarak kurang lebih ya satu meter enggak kelihatannya kalau berakhir terus ya awalnya waktu saya telepon tuh masih kelihatan warna-warna walaupun ibu ngubungi saya masih kelihatan terus berapa lama kemudian mulainya Hai kemarin malam jam 2 kapan ibu traga telepon saya kapan dua minggu yang lalu nah gitu kok enggak segera datang langsung kondisi keuangan tuh keuangan tuh ngapain tuh nyariknya pinjam itu juga susah lu orang di sini lu gak boleh bayar terus gimana perjalanan dari Banyuwangi ke sini gitu nah ini tadi apa mobil lu buktinnya bisa gitu mobilnya pinjam mobilnya pinjam ya nggak apa-apa tuh nggak pinjam dari beli dulu mobilnya nah itu kalau masalah itu nanti yang yang pentingkan sembuh dulu ya kan kalau masrim itu tiga hal motonya satu pengobatan nggak boleh bayar kedua belum berdiri sudah ada perubahan ketiga tidak harus beli jadi nanti kita saksikan sama-sama ini kan belum diobatin ya Oke satunya gimana ibu untuk mata satunya kalau untuk melihat gimana sampai huruf berapa coba ibu duduk aja nah sampai bawah kelihatan nggak bu enz y lv uf p p n r s e t s f o c l c c p u p n e s r h t o r t c itu mulai kabur berarti empat baris dari bawah ini mulai kabur ya oke ini yang beforenya yang sebelah kanan ya yang eh sebelah kiri ya yang kanan anaknya berdiri sini aja nggak kelihatan ya oke ya oke ini sebelum diobatin ya jadi kalau langsung aja kita obatin minum dulu satsukinya aduh di minum dulu separuh dulu ya ini dibantu dibukain nah di minum separuh dulu jadi pengobatannya hanya butuh waktu 30 menit dan tanpa disentuh sehingga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun di rumah sendiri separuh aja dulu ya jadi tan tanpa disentuh sehingga enggak perlu dari Banyuwangi PP ke sini lagi ini cuma 30 menit pulang lagi ke sana ya ya nggak apa-apa biar langsung membuktikan diri ya sakitnya cukup-cukup ya ya betul karena tekanan bola mata lagi ketinggi dan itu setiap detik setiap saat betul-betul ya bu ya oke ibu buka mata saya spray ya sudah berapa lama tuh sakitnya mulai Agustus Agustus udah kok cepet banget tuh Agustus tuh ceritanya sebelah sini itu kayak aneh gitu akhirnya harus gini-gini ini mecem mata nggak nggak dulu saya tetes baru mecem ya yang enak posisinya kurang berdiri kurang duduknya ya sangat-sangat lurus ya oke nggak mata yang lebar tahan ya jangan gedip ya oke 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 merem merem iya kalau perih berarti masih bisa sembuh kalau nggak perih sama sekali ya memang nggak bisa sembuh ibaratnya kabel tuh sudah putus ya jadi glukoma ini yang diserang ini syarafnya nah jadi ibaratnya kabel itu bola lampunya itu nggak ngapa-ngapain tapi kabelnya rusak jadi andai kata diganti bola lampu atau bola mata sekalipun nggak akan bisa dan glukoma balik sampai luar negeri pun nggak akan bisa kenapa ya karena sih yang diserang tuh syarafnya atau kabelnya bahasa awamnya supaya gampang nangkepnya ya sehingga kalau donor mata pun nggak akan ada hasilnya yang percuma nah kenapa kok mas Lim bisa padahal google aja ngomong bahwa glukoma tidak bisa sembuhkan ya karena tahu caranya kalau orang tahu caranya kan gampang ya ya kita tunggu 10 menit kali 3 ya nanti timer 10 menit nah 10 menit buka mata baru ya oke 9 menit ya tadi sudah berjalan 1 menit nah nyantai aja ya ibu pejam terus sampai 10 menit baru buka mata ya bunyi timer baru buka mata ya oke jadi kan supaya ini efektif nggak kalau dari Banyuwangi ini kan masih Jawa Timur ya nah Banyuwangi ke sini ngisi bensin 300 itu ngisi lagi nggak ngisi lagi berapa 400 lah ya anggap lah 300 ya masih ada 100 ya nah itu baru ke sini terus nanti balik lagi apa nggak 300 lagi berarti kan sudah 600 ya itu mobil sendiri tolnya berapa 200 200 PP berarti pas 1 juta betul ya kita nggak usah ngomong yang lain-lain lah bensin aja sama tol PP 1 juta nah kalau disuruh 50 kali ke sini 1 botol tetes maslim kan bisa untuk 50 kali pemakaian ya yang ini kan ya 50 kali kira-kira 50 juta habis nggak betul nggak nah kalau dimudahkan pasien dengan punya sendiri sekali treatment hitungan cuma 80 ribu hemat mana nggak perlu perjalanan capeknya itu 10 jam ya perkiraan saya 8 jam makanya saya suruh tadi pengobatannya di delta nah saya udah tutup masih nyampe pasuruan terus gimana ya kan makanya udah di rumah aja lah ini urgent ya karena apa kalau pasien itu glukoma ablasio retina ROP itu saya prioritaskan kenapa ditunda sehari pasiennya yang kasian tiap saat tiap detik cekot-cekot yang nggak ngerasakan ya cuman gimana ya tapi yang ngerasakan ini loh sampai berapa pasien itu ada yang kepalanya benturkan tembok ada yang diikat sabuk sakitnya minta ampun betul bu ya sampai seperti itu saya dari jam 2 kemarin sampai sekarang nggak bisa tidur kayak dibusuk jam 2 apa jam 2 apa padahal waktu 2 minggu yang lalu itu waktu telpon saya itu kan seharusnya langsung segera ke sini gitu kalau nggak ke sini pun bisa saya kirim medianya bisa online ya jadi seperti itu saya bilang glukoma ini jangan pernah ditunda tapi berapa pasien walau ini kan sudah 5 tahun ini kan sudah 2 tahun ini kan sudah nggak lihat ini kan jadi pikirannya itu dikiranya saya itu kayak seolah-olah bakul obat dipikir itu yes nggak apa-apalah ditunda nanti bulan depan atau tahun depan atau minggu depan ya tapi saya tahu betul bagaimana pasien glukoma itu kalau ditunda sehari saja kerusakannya bertambah bertambah contoh ibu ini 2 minggu yang lalu masih bisa lihat betul ibu ya sekarang tadi anaknya berdiri sini aja nggak kelihatan berarti kan kondisinya menurun-nurun gitu nah kalau nggak adanya perbaikan otomatis kerusakannya terus bertambah akhirnya total lihat apa hilang penglihatannya bles hilang sama sekali nah kalau sudah hilang seperti itu untuk kembali lihat bisa nggak bisa tapi lebih lama lagi berarti kan waktunya lebih panjang dan otomatis kan ya biaya yang dikeluarkan lebih banyak lagi betul nggak nah seperti itu makanya ada beberapa pasien yang sudah sembuh pun akhirnya mereka lebih mele rutin jadi lebih baik mencegah daripada mengembati salah satunya yang ada di youtube saya yang ada rekam medisnya satu album Pak Alim itu itu walaupun sudah sembuh 100% tapi tetap rutin nah itu saya tanya gini Pak Alim Pak Alim kan sudah sembuh iya kenapa Maser nah kenapa kok Pak Alim sampai sekarang kok Maser tetap berobat ke Mas Lim ya walaupun saya sudah sembuh Maser berobat terus gitu intinya lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu itu yang benar ya dari 40 ribu pasien Mas Lim lebih ya dari 40 ribu yang rutin nggak ada 50 orang rata-rata sudah anak dikit berhenti nanti satu tahun lebih baru datang lagi itu kan salah kan ya ada juga yang ibaratnya yang sudah nggak datang lagi ya tapi memang ada beberapa yang cuma sekali tok langsung terima bujijat yang awalnya nggak lihat sama sekali pulang bisa baca ada itu di di YouTube Mas Lim ada ya 2 tahun yang lalu itu ada kenangannya kemarin saya posting di Facebook ya anaknya sampai bingung lu Mas sama cemas dari ngomong sama driver kojolnya itu ojek online ya 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 sampai segini buka mata Ibu sebentar lagi tunggu bunyi timer ya nah itu nanti sajuknya diminum lagi tetes yang kedua terus sampai 3 kali tetes selesai nanti baru dites lagi ya 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 diminum lagi sisakan separuh ya dites dulu belum nanti ya tetes yang ketiga baru dites lagi ya tapi setidaknya Ibu belum ngomong aja saya udah tau yang tadinya cokot-cokot ini kan sudah mendingan sudah agak berkurang betul ya Ibu ya iya tapi masih iya baru sekali kan 3 kali kan ya tetes yang kedua ini ya ya tau saya belum 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 aneh iya oke jangan lagi atas yang kedua yang kedua agak sedikit lebih beri dari yang pertama buka mata yang lebar tahan bagus satunya tahan langsung rem iya iya mulai nyambung ya merem aja 10 menit lagi baru buka mata ya gampang ya cuman gitu aja gak ada sentuhan gak ada apalagi operasi jauh dari itu ya gak pakai obat-obatan kimia maupun herbal gak pakai ya tadi dokter suruh operasi iya tadi pakai tapi bagi ini suruh operasi mas terus gimana tapi sebenarnya gini katanya biar operasi akhirnya gak menjamin tapi nanti saya rujukkan gak tahu operasi di sini apa di Surabaya kalau di Surabaya nanti saya kasih terus saya ya terus telepon tadi sama mas Terim obatnya enggak boleh diminum akhirnya saya cuma minum pagi kok siang gak minum tetes juga gak serah saya suruh buang semua lepas sekarang logikanya ibu sudah pakai obat itu berapa lama baru baru tadi pagi nah yang mulai Agustus sakit itu kan gak kasih obat itu pernah ya sekali itu dikasih timol sama lusental sama apa lagi vitaminnya terus terus hasilnya saya sempat beli di AFC teman-teman jualan pakai dulu biar sih nanti gampang masalah ini yang penting sempur dulu gitu kan saya juga dikirim pakai itu setengah-setengah jadi 28 nah habis itu dia juga ada dapat bonus rutin saya sempat dikasih pertanyaannya hasilnya bagaimana masih tambah membaik memburuk apa sama aja sama aja terus setiap saya mau apa ya mau jalan gitu karena ini kan yang bermasalah ini kan yang bagus jadinya jalan itu kayak ada dua anu ada benturan gitu kayak kayak gimana goyang-goyang nah sekarang tadi barusan diobatin maslim cuma 10 menit bagaimana ada ada gak bisa seperti itu yang sudah berobat selama berapa bulan bisa gak kayak punya maslim baru cuma 10 menit nanti kan tunggu 10 menit lagi paling gak 30 menit selesai terus pulang lagi ke Banyuwangi perjalanan 20 jam PP balen ke maslim cuma 30 menit tanpa disentuh nah itu loh tapi kalau glukoma yang apa namanya kayak yang tadi kayak nenek-nenek yang udah gak bisa mau glukoma nenek-nenek mau glukoma balita kan ada kan intinya pokoknya pakai medianya maslim 30 menit masih ada perubahan ya intinya semuanya maslim nanganin itu dari bayi sejak lahir sudah gak lihat ada dari orang tua juga banyak ibu hamil ya ada ya di youtube maslim nanti lihat ya nanti kan masuk youtube juga ini ya jadi intinya semua apapun masalahnya ya selama ditetes masih peri berarti masih bisa sembuh walaupun sudah diponis tidak bisa sembuh bahkan ada bayi yang sudah diponis mau berobat ke istilahnya yang di orang lamongan ya dia bilang dokter seluruh dunia pun gak akan bisa buktinya berobat online sama saya 4 kali dia netes sendiri di rumah datang sekali kesini cerita ada di youtube saya ya sekarang sudah respon cahaya loh itu loh ya memang kalau secara medis ini glukoma google aja ngomong gak bisa sembuh ya kan makanya di operasi pun dibilang operasinya apa operasinya glukoma ini beda dengan operasi katarak operasi glukoma ini pasang selang dibor dibikinkan saluran baru ibaratnya got buntu ini dibikinkan saluran baru alih-alih saluran itu lancar eh nah lah buntu lagi dan itu gak akan pengaruh dengan penglihatan ya beda ya kalau operasinya katarak diambil lensanya ganti lensa mungkin masih bisa melihat bisa juga tidak kalau gagal ya tapi kalau operasinya glukoma dipastikan gak akan berubah penglihatan kenapa hanya meringankan pasien supaya tekanan bola matanya tidak terlalu tinggi ibaratnya yang buntu itu yang bikin cekot-cekot itu kan karena tekanan bola matanya tinggi nah cuman itu aja jadi untuk penglihatan gak akan pernah berubah gak ada satupun yang habis operasi bisa melihat itu gak ada makanya dibahas bahwa glukoma ini penyebabnya apa sih nah cuman dibahas bahwa glukoma adalah tekanan bola mata tinggi di atas 20 udah itu aja penyebabnya apa gak ada tahu apalagi obatnya apa gak ada yang tahu gak pernah dibahas ya dulu pernah di satun TV pernah dibahas itu membahas soal glukoma ujung-ujungnya ya percuma gak ada solusinya katanya hanya cuman untuk mempertahankan apa yang mau dipertahankan kayak ibu ini apa yang mau dipertahankan oh sudah gak liat anaknya disini aja gak keliatan tapi nanti 30 menit kita saksikan sama-sama ya ini ibu ini kan baru ini menit ke 20 ya kurang 10 menit lagi habis itu kita saksikan sama-sama ya ini kan live no edit no sensor ya semua youtube-nya maslim no edit no sensor ibu tadi bilang merek yang bilang pasiennya kok bukan saya ya kan nyebut nama rumah sakit atau dokternya ya bukan saya kok intinya kan ini kan nyata kisah nyata ya supaya apa pasien yang sama menderita penyakit yang sama gak usah muter-muter gak usah sampai habisin dana dulu ada yang sampai luar negeri karena merasa punya uang ujung-ujungnya bangkrut juga kenapa? sudah uang habis mata gak liat tampak parah ada nanti hari kemis datang orangnya lihat di youtube saya nanti kan setiap kali datang saya langsung rekam semua kan cuman tau sebelum dan sesudah makanya ibu tadi sebelum saya obatin saya suruh tes dulu ya nanti saksikan sama adiknya bola matanya sudah hijau jangan kan hijau biru aja sudah dibilang akut apalagi hijau seperti ini ya tingkatannya biru putih abu-abu kuning jauh jadi seperti itu itu tingkatan dari glukoma yang paling parah hijau kayak ibu ini ya tapi tadi kalau di center masih kelihatan sinar ya masih bagus lah ya omong yang pasien saya itu total di center aja gak tembus sekarang bisa buka cafe ada di youtube saya anak masih muda masih 21 tahun awalnya dua-duanya saya center aja gak tembus sekarang bisa buka cafe jadi bisa goreng-goreng tahu matang apa gak tahu dia tapi gak sekali dua kali ya bukan sulapan tapi intinya progres makanya saya bilang beberapa pasien itu yang istilahnya apa ya mau pengobatan cuman separuh-separuh bukannya gimana ya emang gitu lah ada yang bilang masalah tergendela dana dan sebagainya karena jauh kan ya bukannya saya gak mau bantu atau bagaimana ya saya suka nolong orang cuman ya kalau tetesan yang satu itu buat cuman dia nah saya di ini bisa nolong 50 orang nah saya mending yang 50 orang tuh ya kan intinya kan gitu nah kita tetesan kedua dihabisin kita tetes sekali lagi yang ketiga waduh langsung semangat dihabisin best ingin sembuh ya gak apa-apa ditutup-tutup aja ya tetes yang terakhir setelah itu kita tes hasilnya nanti ya oke jam 10 malam belain buka lepas oke bagus satunya oke perem ya belain dari Banyuwangi yaudah gak apa-apa habis ini sebenarnya saya mau istirahat soalnya capek banget mulai tapi gak apa-apa karena saya bilang apa kalau pasien glukoma aplasi retina retina lepas itu atau retina opremator yang bayi lahirnya yang sudah gak liat ya itu yang saya prioritaskan kenapa ya itu urgent kalau ditunda sehari kerusakan yang bertambah nah kalau cuman katarak minus alah besok aja atau minggu depan aja gak apa-apa ya memang katarak ditunda minggu depan ya gak apa-apa bulan depan ya masih gak apa-apa ya apalagi minus tahun depan ya gak apa-apa paling nambah-nambah sampai 1-2 ya masih bisa diobati gampang saya gitu jadi kalau cuman saya punya penyakit mata apa katarak balas cuman katarak ya saya bilang cuman apa gampang gitu loh tanpa operasi tanpa sentuh kayak seperti ini ya yang glukoma yang sudah gak liat aja bisa yang bayi lahir sejak lahir aja gak liat bisa apalagi cuman katarak ya apalagi cuman mata minus padahal kalau secara medis mata minus harus dilasik tapi banyak orang gak percaya saya udah coba metode ini ini itu ini ya kan belum ketemu masterlim betul gak betul gak kan belum ketemu masterlim bahkan ada beberapa yang logikanya nantang 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 dalam tangan bisa kan tuh gini aja loh gampangannya gini kamu kamu ke sini bawa apa bawa motor kalau sampai dalam 30 menit gak ada perubahan mobil saya bawa tapi kalau sampai ada perubahan motormu tinggal gimana enak kan motor tukar mobil loh kalau kamu bawa mobil tukar sertifikat rumah ya bagaimana ya ya jadi kalau 30 menit ada perubahan mobilmu tinggal kalau gak ada rumahku pn 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 30 menit loh saya gak minta 30 hari atau anu saya tantang gitu kenapa emang gampang kok mau ngerti caranya gampang nah tak gitu kan apa gak semua pasien pulang jalan kaki atau atau nge-grep atau siap-siap bawa BKB tapi gak gitu lah gak sampai hati tapi ya kalau orang-orang yang sok-sokan ya ayo kalau mau bener-bener taruhan ya ayo gitu loh 30 menit saya saya tes dulu berdiri posisi ini lihat tulisan itu mana yang kabur ya habis gitu sampai kalau bisa baca ya berarti kan ada perubahan nah motor tinggal mobil tinggal ya enak kan nah kalau ini ini kan sudah 20 menit andai kata gitu kan apa gak pulang apa naik travel ya kalau Pak Sian sembuh kan ya pasti ngomong sembuh gak ya kok enggak kan betul gak bu ya terus dari rumah apa yang untuk ganti ya itu kan kalau orang yang nantang gitu loh ya barangnya kayak gitu-gitu sering saya digutukan tantang balik kan di facebook bocil-bocil itu yang anak usia masih belasan tahun kepala dua masih itu kan mereka kan pemujalasi kan makanya saya malas paling malas posting di solusi mata minus sebenarnya saya ada di sana tapi malas kenapa ujung-ujungnya mereka tuh sudah kenetok kanan kiri sudah habis uang banyak gini-gini nah akhirnya gak ada hasilnya kan belum ketemu masterlim ya kan kenapa ya itu tadi logikanya kan kalau sana kan mata pencarian nah kalau sini harus diobati loh kalau yang bayar yang dibayar apa sih yang diminum sendiri tuh itu pun cuma 20 ribu satu botol cari di apotek ya sama ya kan terus nanti kalau ada yang dibawa pulang bawa satu dos atau bawa satu botol spray ya itu aja yang diganti kalau gak bawa apa-apa ya tinggal pulang enak kan nah kalau pulang gak diganti pombong bawa mobil diusungi aja saya ada nih bisa muat berapa dos ya nah kan logika gitu loh kadang-kadang ada yang gitu soalnya ada yang ini katanya gak boleh bayar lah kok ada harganya loh logika loh ini sengwara sopo loh nah kalau andai kata dia wumpung bawa mobil master saya bawa 10 dos ya mana muat tuh mobilnya ya terus gak diganti ini kabelnya ngonolan niru lan ya kan nah itu loh tapi sengwara sengalai ya tempatnya ada orang malang soalnya ngomong kayak gitu ya habis ngomong gitu saya telepon saya WA gak pernah ngangkat saya video call juga gak berani ngangkat tak jawab sama saya dia kan ngomong gini gombal gak boleh bayar ujung-ujungnya suruh beli airnya A 20 ribu 10 aja sudah 200 ribu ya sekarang gak ada jamannya gratis bos kencing aja bayar oh kencing tempat saya gak bayar nah terus saya saya bilang ya suruh beli siapa iya kan kalau pulang gak bawa-bawa ya gak boleh bayar sama sekali lah kalau pulang kamu bawa nah kalau gak dibayar gak bawa pickup aja usungan kabel ya kan kasaran ini kan gitu nah terus tak WA tak telepon tak video call gak berani ngangkat ya ngomong kayak gitu mau berobat ke ujung langit pun gak akan sudah sembuh ya cuma apa-apa pinggirannya negatif padahal cuma sakit sendi sakit sendi lah tak semper saya waras 10 menit saya waras ngapain sudah susah saya lihat di youtube saya orang lumpuh 7 tahunnya jalannya di depan depan mata saya di mal itu saya obatin pakai kursi roda nah postingan saya kan hampir 500 postingan itu saya melihat yang dulu-dulu yang 3 tahun yang lalu itu saya ngobatin orang ini di kampung itu 200 orang sekalipun saya ngobatin anak-anak kecil kalau gak sembuh kan bilang gak sembuh ya nah kalau cuma satu kini kan bisa direkayasa ya tapi kan sampai tadi kan sudah video kan beforenya sebelum diobatin ya kan tamahlah diobatin biar tahu ya kan karena no edit no sensor ya jadi biar tahu bukan rekayasa dari Banyuwangi belain 10 jam perjalanan ya ini kurang berapa menit kurang berapa menit tadi gak ditemper bentar lagi ya boleh buka mata dilap tisu dulu ya ini sudah 30 menit ya kita tes hasilnya ya oke untuk posisi yang sama ya kita tes yang glukoma dulu yang mata sebelah kanan ya ini yang kiri tutup dulu mata kiri tutup dulu oke nah ibu tadi kan anaknya berdiri di situ kelihatan gak sekarang iya ya kelihatan tapi gak begitu gak begitu sudah kelihatan tadinya kan gak kelihatan berdiri di situ tadi di situ kan gak kelihatan sekarang gak kelihatan nah terbukti kan 30 menit ada perubahan betul nah terus ini adiknya tadi berdiri di sini coba ini pak ini pak posisi yang sama kayak tadi pak iya gak apa-apa dilapisi aja nah lebih jelas bu ya belum gak maksudnya dari sebelum diobatin sampai sekarang lebih jelas gak ya mending mending oke dalam 30 menit tanpa disentuh langsung ada perubahan betul lihat anaknya oke tadi kan gak kelihatan ya tadi kan sebelumnya kan sudah dites ya oke sekarang untuk mata kanan ya ibu tes tadi tulisan ini kan yang baris 4 dari bawah kan sudah gak kelihatan sekarang ibu boleh baca yang mana mata kanan kiri eh mata kiri ya lihat mulai T O R E C H I B bawahnya F F F F H E C H B S H I T P H P R U C F malah bisa baca yang ini terus bawahnya lagi ini paling bawah F apa F ya itu P itu H oh P T H apa itu N sudah sampai bawah sini tapi ada yang keliru tadinya ini aja kabur ya TOR ini terbukti gak ini terlihatin tapi remang-remang nah terbukti gak 30 menit ada perubahan dari jauh-jauh dari Banyuwangi perjalanan 10 jam PP 20 jam worth it gak ada hasilnya gak begini loh ini kan no edit no sensor lah semua kan betul gak bu ibu yang yang semula cekot-cekot sekarang mendingan gak enak gak mending tapi masih ada cekot iya kan baru sekali nah buat apa ini kayaknya satu lah kan cukup di spray pakai spraynya maslim kan selesai iya kan nah kalau pusing kan spray di mata sama tengku ya saya spray dah iya cuman gini aja kalau sakit kepala cekot-cekot ya walaupun gak gak untuk glukoma ya tinggal spraynya gini aja ya jadi spraynya maslim ini multifungsi gak cuman untuk mata aja ya bisa untuk benjolar bisa apalagi kita tes hanya kemarin yang ada orang glukoma bawahnya ini mendul besar saya suruh oles pakai yang tetesannya maslim dioles malam baru dioles besok pagi WA saya benjolannya pecah keluar nananya semua kan enak daripada dioperasi ya langsung kempes nah itulah itu pengobatan online baru tadi malam besok terus tadi apa kemarin malam paginya WA saya benjolannya udah kempes nanti saya tunjukkan WA ya keluar nananya semua darah kotornya keluar semua enak kan benjolannya kan mau operasi oke ini gimana menurut ibu pengobatan maslim 30 menit ini gimana ya ada maksudnya ada ada kemajuan dari dari awal yang tadi seperti apa sekarang seperti apa yang tadi yang liat tapi kan enggak keliatan enggak keliatan oke yang kiri udah bagus ya kan yang kanan yang glukoma ini tadi yang cekot-cekot sekarang udah berkurang cekot-cekotnya iya tapi masih masih baru sekali jadi intinya kalau dari dulu bisa online ngapain harus datang ini tapi kan orang kan enggak gampang percaya kenapa karena dari medis aja bilangnya sudah enggak bisa sembuh betul bu ya iya mau browsing-browsing kemanapun ya dinyatakan bahwa glukoma memang tidak bisa disembuhkan hanya bisa cekot-cekot-cekot enggaknya pakai apa enggak dikasih tahu betul enggak jadi intinya dalam 30 menit ini ibu langsung ngalami perubahan lebih baik betul dan enggak ada sentuhan sama sekali disaksikan sama adiknya sama anaknya betul enggak nah logikanya pengobatan maslim ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun pada siapapun baik di Indonesia maupun di luar negeri karena ada 3 orang yang dari Malaysia yang sudah pernah pengobatan online dengan maslim ya ya tadi enggak bisa buka mata ya sekarang bisa tadinya enggak bisa ya burang-burang gitu tadinya itu rasanya gimana rasanya cekot-cekot sekarang sudah ya oke sudah selesai ada pertanyaan apa yang mau tanyakan air itu fungsinya atau apa Satsuki fungsinya perbaikan sel dari dalam enggak cuma untuk mata tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi nanti ya walaupun ibu perjalanan jauh seperti ini besok pagi bangun paginya seger banget kenapa karena adanya perbaikan sel dan nanti yang nyetir ini juga boleh dikasih minum juga karena supaya untuk stamina perjalanan 10 jam lagi ya diminum di jalan supaya enggak terlalu capek banget bayangkan sudah nyampe 10 jam pulang lagi 10 jam nah ya terus saya mau beli sepray sepray itu juga untuk ini ya sepray disprekan ke mata ya kiri 2 kali kanan 2 kali ibu pejamkan mata 1 menit selatu buka mata sepray lagi kiri 2 kali kanan 2 kali baru terhitung 1 lakukan hal seperti ini lebih dari 6 kali sehari sehari terus sepray itu dalam 1 botol itu cukup berapa bisa untuk kurang lebih 10 hari sampai 2 minggu oh cepatnya iya namanya kan juga pengobatan bukan pengiritan iya kan kan dirutinkan betul enggak nah nanti kalau andai kata mau diirit ya sebulan ya enggak habis ya bisa bu tapi kan udah sembuh-sembuh betul enggak enggak kepake iya kan bahkan ada beberapa pasien yang cuman hitungannya seminggu habis ada tapi yuk no asile bukan pemborosan gitu loh karena kan minimal 6 kali jadi pas ibu merasa cekot-cekot merasa berair merasa enggak enak sepray ya jadi 10 menit lagi boleh sepray lagi 1 jam lagi 2 jam lagi sepray lagi ya jadi enggak harus per jam itu enggak harus ya pokoknya pas enggak enak sepray gitu ya oke ada lagi yang mau tanyakan cukup ya udah selesai ya masalah apa itu obat tetesnya nah kalau itu saya serahkan semua ke pasien intinya terbukti enggak 3 moto maslim 1 pengobatan enggak boleh bayar kedua belum berdiri sudah ada perubahan ngalami enggak bu kan tadi kan belum berdiri kan yang ketiga tidak harus beli jadi kalau ada yang bilang masalah biaya biaya apa biaya transportnya aja dari Banyuwangi ke sini ya 1 juta pp itu betul pak ya sebelum cekot cekot disemprat sebelum cekot cekot disemprat yang betul pak iya makanya kalau sesering mungkin itu tadi lebih dari 6 kali ya kalau yang anak ROP anak yang dari bayi sejak bayi enggak lihat itu kan dia sering neken mata nah makanya saya suruh sering sepray sebelum dia rasa enggak nyaman dia neken mata itu sepray dulu dan setelah dia habis neken mata sepray lagi jadi usahakan supaya anak ini enggak neken mata karena kalau diteken itu bola matanya bisa masuk ke dalam nah kalau ibu juga seperti itu sebelum cekot cekot sebelum tekenan bola mata tinggi ibu sepray jadi jangan nunggu sakit dulu oh berarti ini nanti pulang di mobil di mobil sepray iya jangan nunggu besok ya ya soal ini masih hal masih terasa cekot cekot tapi sudah berkurang enggak seperti yang pertama kali sebelum datang ke sini betul di mobil pun yang tersiksa kasihan ini hawalnya mau tidur ya capek ibu 10 jam ya sudah selesai ya ya sudah selesai ya terbukti ya langsung ada saksikan sama adiknya sama anaknya langsung ibu sendiri ngalami langsung ya yang tadinya yang mata kanan baris keempat enggak kebaca sekarang baris terakhir pun kebaca walaupun ada yang salah ya kan intinya kan sebenarnya itu yang kanan tadi yang enggak bisa buka mata karena cekot cekot nah sekarang sudah mulai berkurang cekot cekotnya dan nah kalau sinar kita center lagi sinarnya lebih terang enggak coba ikut ikut lihat ya ikut lihat sekalian ya bola matanya yang hijau itu tadi ya nah ini gimana ibu ada sinar sinarnya gimana lebih terang iya ini lah di dalam ini sudah keruh masih merah ya master merahnya iya tapi sudah enggak separah tadi tadi kan berah air terus gitu ya ini lah ini harusnya hitam ini sudah hijau di dalam ini ya gede ya ya lumayan ya nah arusnya dari sejak dua minggu yang lalu ibu diobatin sebelum kondisinya tapi enggak apa-apa yang penting sekarang sudah sudah ngalami sendiri ya walaupun jauh-jauh dari Banyuwangi ya ada hasilnya ya ibu ya oke sudah selesai ya oke selamat menikmati